Halo selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Triadi Sumarsono Ya di kesempatan pada pagi hari ini Saya akan mereview satu unit mobil pickup L300 Mitsubishi dengan tahun 2015 Ini modifikasinya sangat simple dan stylish sekali ya Oke tanpa banyak kata kita review mulai dari bagian depan Ini dia unitnya nampak dari depan Untuk bagian kaca masih tetap standar Ini dilapisi dengan kaca film ya Kaca film warna hitam atas dan bawah Dan untuk di bagian atas ini ada tambahan untuk penaruk terpal ya Rak penaruk terpal atau barang Ini terbuat dari pipa stainless ini dengan total harga Rp 2.500.000 Dan ini sudah termasuk bagian perisai kolong samping kanan dan di sebelah kiri ya Dan ini ada tambahan untuk stiker poison pink Untuk bagian wipernya ini masih tetap standar Cuman ini di cutting juga Cutting stiker dengan warna pink Dan sebelah kanannya ini di cutting dengan warna hitam Ini ada tambahan untuk stiker one piece ya Ini full cutting stiker Untuk total harga keseluruhan untuk cutting ini dibanderol dengan harga kurang lebih Rp 2.500.000 Untuk listnya ini juga di scotlet juga Di cutting ini gilap ya Ini scotlet gilap Untuk emblemnya juga di cutting juga Lanjut di bagian bawah Untuk bagian bawah ini masih tetap standarnya Tidak ada tambahan untuk bumper Dan di sisi sebelah kanan ada tambahan lampu LED satu pasang ya Kanan dan di sebelah kiri dengan total harga Rp 350.000 Untuk bagian spionnya ini sudah divariasi juga Ini di cutting stiker dengan warna pink juga Dan di bagian bawah ini dikasih variasi pipa stainless memanjang ya Ini memutar untuk pipa pagar ya Pipa pagar stainless Dengan total harga kurang lebih Rp 2.500.000 Itu sudah termasuk pengaman samping kanan dan di sebelah kiri Ini nampak dari sisi sebelah kiri Ini untuk velgnya ini sudah menggunakan velg racing juga Dengan total biaya Rp 7.000.000 Ini ban plus velgnya ya Untuk bannya sendiri ini menggunakan ban merek Brixton Dengan ukuran Rp 185 Dan menggunakan ring 14 Ini ada temanya ya One Piece Ini dia nampak dari sisi sebelah kiri Untuk pengaman samping atau perisai kolong yang terbuat dari pipa stainless memanjang Ini sampai belakang ada perisai kolongnya juga Kita geser di bagian belakang Ini dia nampak dari belakang Untuk pintu baknya ini sudah di cutting juga ya Dengan warna hitam Dan ada tambahan untuk stiker One Piece juga RI Group Dan di bagian sisi dari bawah ini diberi pengaman juga ya Untuk pipa stainless memanjang Ini nampak dari sisi sebelah kanan Kurang lebih seperti ini untuk baknya Ini di cutting stiker Dengan warna pink Kombinasi warna hitam Dengan total harga Rp 2.500.000 Ini nampak dari baknya Masih tetap standar Ini sudah dilapisi karet ya Ini karetnya cukup tebal sekali Kurang lebih harganya Rp 500.000.000 Untuk karetnya Biar baknya nggak kropos ya Lanjut kita geser untuk sisi bagian dari interiornya Untuk nampak dari interiornya Seperti ini ya Untuk door trim Untuk door trim masih tetap standar Untuk handle nya masih tetap standar Cuma ini dikasih tambahan variasi Untuk cutting stiker Dengan warna pink Untuk kemudiannya masih tetap standar ya Masih bawaannya Cuma ini dikasih tambahan Untuk bulu-bulu Dengan warna pink Dengan total harga kurang lebih Rp 150.000.000 Untuk interiornya seperti ini Masih tidak ada perubahan yang terlalu banyak ya Untuk bagian belakang ini di cutting juga Di cutting stiker dengan warna pink Mungkin itu saja untuk bagian dari interiornya Kita tutup kembali Demikian review singkat yang bisa saya jelaskan Dan saya sampaikan di kesempatan pada pagi hari ini Bila ada salah-salah kata dalam penjelasan atau review Mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya Tri Adi Semarsono Untuk diri Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye See you next time